Deklarasi siswa terang bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firmanmu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang, di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku, panggilan untuk menjadi generasi YOL yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu, judulnya Selidiki Aku. Selidiki Aku Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu, yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu, yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu, yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan pernyataan penyertaanmu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan, biar engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami mampu menangkap firmanmu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, judul deh kosin pagi hari ini adalah tentang doa mengubah segala sesuatu. Sebelumnya Miss akan bacakan dari kolose 4 ayat 2. Didengarkan ya anak-anak. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Miss ulang ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah anak-anak ada sebuah cerita. Ada seorang anak perempuan bernama Rina. Jadi Rina ini adalah anak yang taat beribadah. Akan tetapi di keluarganya dia dilarang beribadah oleh mamahnya, papahnya dan kakaknya. Suatu ketika di pagi hari, di hari minggu ya, Rina mau beribadah izin ke gereja. Tapi malah dimarahin mamahnya. Mamahnya menyuruh Rina mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau membantu mamahnya berdagang. Tidak diizinkan ke gereja. Karena tidak diizinkan ke gereja, Rina pun merasa sedih anak-anak. Dia menangis, dia meminta bantuan papahnya yang di luar kota. Tapi papahnya yang di luar kota juga sama. Melarang Rina untuk ke gereja. Nah, singkat cerita, ketemulah hari minggu berikutnya. Dan ketika Rina mau izin untuk ke gereja, dilarang lagi anak-anak. Dan karena dilarang terus, jadi Rina akhirnya diam-diam. Dia pergi diam-diam untuk ibadah ke gereja. Sepulangnya dari gereja, Rina dimarahin oleh ibunya, oleh kakaknya. Saat itu papahnya masih di luar kota. Nah, lalu Rina itu menangis anak-anak. Ibunya marah-marah sampai mau mengusir dia. Karena dia tidak taat. Jadi ibunya ini pengennya Rina di rumah saja. Entah membantu pekerjaan rumah tangga atau berdagang. Tidak boleh ke gereja. Dan suatu sore, Rina berdoa kepada Tuhan Yesus. Rina menangis sambil berdoa. Rina memohon supaya ayah, ibu, dan kakaknya diubahkan. Tidak melarang Rina ke gereja. Melainkan mereka juga mau taat beribadah. Dan doa Rina itu tidak. Saat itu juga dikabulkan anak-anak. Ketemu minggu lagi sama ke gereja lagi. Kalau ketahuan diam-diam ya dimarahin lagi. Ya mau diusir lagi. Nah, sampai suatu ketika ayahnya pulang dari luar kota. Lalu ibu dan kakaknya melaporkan kejadian itu. Sebenarnya ayahnya kan juga sudah tahu ya. Dan ayahnya tadinya juga melarang Rina untuk ke gereja. Nah, tapi ayahnya di sini ayahnya itu berubah pikiran. Ayahnya bilang seperti ini. Sudah, tidak apa-apa. Rina mau ke gereja tidak apa-apa. Jadi si ibunya nih bilang seperti ini. Loh, ayah gimana sih? Bukannya ayah waktu itu melarang Rina ke gereja. Kakaknya juga bilang gitu. Iya, bukannya ayah tidak suka Rina ke gereja. Enggak. Seperti ayahnya seperti dapat mimpi katanya. Tidak boleh melarang Rina untuk ibadah. Nah, dari situlah ayahnya mulai sadar. Ayahnya menasehati ibunya juga. Supaya tidak melarang Rina ke gereja. Begitu juga dengan kakaknya. Dan akhirnya mereka semua tidak ada yang melarang Rina ke gereja. Dan mereka malah juga mau untuk ibadah di gereja. Jadi anak-anak devotion pagi hari ini. Tentang doa mengubah segala sesuatu. Ya, walaupun tidak saat itu dikabulkan. Tapi Tuhan memberikan waktu yang tepat. Seperti yang Rina alami ini. Sampai akhirnya mereka semua sekarang jadi taat beribadah setiap hari Minggu. Nah, anak-anak. Mari kita mau belajar anak-anak. Untuk mau terus berdoa kepada Tuhan. Memang jawaban doa itu ada tiga ya anak-anak. Bisa iya artinya dikabulkan. Bisa tidak artinya tidak dikabulkan. Bisa nanti. Dikabulkan tapi nanti. Tunggu waktu yang tepat. Asalkan kita mau terus berpengharap. Berharap pada Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan. Percayalah anak-anak. Pasti Tuhan akan selalu memelihara. Melindungi. Memberkati kita semua. Baikan anak. Sekian firman Tuhan devotion hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaanmu. Untuk semua firmanmu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami selalu taat. Selalu mau berdoa padamu. Ajar kami Tuhan agar kami selalu mengandalkan engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak. Sekian devotion pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Masmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku. Allah ku yang ku percayai. Sungguh. Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasiatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu. Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!